Intro Video ini adalah pembahasan lanjutan atau episode kedua Setelah di video sebelumnya sudah kita bahas tentang sosok Mustafa Kemal Yaitu terkait dengan latar belakang keluarganya Gelar penghormatan yang disematkan dalam dirinya Penyebab dia sangat membenci Islam Latar belakang dia bisa menjadi agen Inggris Bahkan sampai pembahasan meski menjadi sosok diktator Tetapi kenapa banyak pendukungnya hingga membahas kepribadiannya Yang bangga menjalani kehidupannya yang penuh foya-foya Kami sarankan yang belum menyimak silahkan simak video pertama Untuk link bisa di cek di deskripsi video ini Selanjutnya akan kita bahas Kenapa dia disebut sebagai seorang pahlawan Bagaimana pernikahannya yang hanya seumur jagung Dan bagaimana nasib keturunannya Dimana mereka sekarang hingga membahas bagaimana akhir hayatnya yang penuh kontroversial Mengapa sosok Mustafa Kemal disebut sebagai pahlawan? Sosoknya disebut-sebut sebagai pahlawan penyelamat Turki Ia menjadi pahlawan kemenangan dalam beberapa pertempuran Yaitu berhasil menghancurkan Imperium Eropa di Lausanne Dan juga berhasil memodernasi Turki menjadi bangsa merdeka dan bebas Tentu saja kemenangan tersebut adalah hasil rekayasa dengan Inggris Dan juga peristiwa Lausanne yang kelakakan mendorong perjanjian Damai Yang disebut dengan perjanjian Lausanne Padahal, ia adalah sosok pengecut dan penuh pencitraan Dalam peristiwa Galipoli Disebut bahwa Kemal yang saat itu masih berpangkat letnan kolonel Dan ditunjuk sebagai pimpinan divisi adalah pahlawan yang berhasil memenangkan Turki atas peristiwa tersebut Akibat peristiwa ini, ia diangkat menjadi pasah Sehingga pengaruhnya semakin meluas di kalangan masyarakat Padahal peristiwa sebenarnya, tentara musuh sendirilah yang mundur meninggalkan peperangan Ketika Mustafa Kemal kemudian diasingkan dari ibu kota dan dari intrik politiknya Dengan ditugaskan sebagai pemimpin militer di wilayah Sofia Ia memberikan pengakuan palsu kepada orang-orang terdekatnya demi menjaga citranya Salah satunya adalah Madam Korneh, kekasihnya yang berada di Istanbul Dengan menyebutkan, janganlah engkau merasa heran apabila tidak mendengar namaku disebut-sebut Sesungguhnya akulah pahlawan perang yang terbesar Aku lebih memilih untuk membiarkan kebanggaan ini menjadi milik tentara nasional Turki Tentu engkau tidak meragukan bahwa yang mengatur strategi pertempuran itu adalah aku, kekasihmu Demikian juga yang mengobarkan semangat pertempuran kepada tentara Turki adalah aku Kisahnya selalu masyur, populer, dan tanpa cacat Hal ini disebabkan terdapatnya undang-undang yang mempertahankan Wibawa Kemal Dari segala bentuk kritik dan hujatan, yang disebut dengan undang-undang Atatur Bahkan siapa saja yang berani mengkritiknya dengan ucapan maupun tulisan Akan mendapatkan sanksi berat, yaitu berupa hukuman penjaraan, diusir dari Turki, bahkan hukuman mati Pencitraan yang ia lakukan pun berhasil mengeconjutan rakyat Turki dan dunia, bahkan hingga hari ini Perlu diketahui pula bahwa kebanyakan yang menganggap Mustafa Kemal sebagai pahlawan adalah orang yang berpaham sekuler Mereka menganggap bahwa dia sangat berjasa dalam meruntuhkan kehalifahan Turki Usmani Yang dalam pandangannya, aturan Islam adalah kuno dan tidak maju seperti peradaban Eropa Hal itu bisa dilihat dari perubahan aturan yang berlaku di Turki era Mustafa Kemal Dengan aturan yang berlaku pada masa Sultan Abdul Hamid II Sejak era Turki muda, kebebasan yang diidam-idamkan Mustafa Kemal dan sekutunya terwujud Sejak itu pula, bahkan mereka bisa melakukan semaunya tanpa ada batasan halal dan haram Dia juga dianggap pahlawan karena telah membebaskan Turki dari penjajahan Inggris Padahal faktanya setelah Usmani runtuh, maka Inggris secara leluasa ikut campur urusan perpolitikan di era Turki muda Lebih lanjut lagi kalau kita perhatikan, kondisi Turki era Kemal justru malah terpuruk dari sisi moralitas Apalagi dari sisi hukum Islam Namun, bagi orang yang berpandangan sekuler, kondisi seperti itu justru malah dianggap sebagai kemajuan Karena pada dasarnya ajaran Islam bagi kaum sekuler adalah suatu masalah yang menghambat kebebasan mereka Sebenarnya kalau kita lihat landscape Turki, secara umum masyarakatnya terbagi menjadi dua kubu Yang pertama kubu sekuler dan yang kedua kubu Islam Sehingga kalau kita bertanya ke rakyat Turki langsung, terkait bagaimana sosok Mustafa Kemal ini Maka jawabannya tergantung kepada kubu yang mana pertanyaannya dilontarkan Bagi penganut sekuler, sosok Mustafa Kemal akan dianggap sebagai pahlawan yang paling berjasa dalam membawa Turki lebih maju Lebih modern, lebih terbuka dengan Eropa ataupun yang lainnya Namun, di sisi lain masih banyak juga masyarakat Turki yang merindukan kejayaan Islam masa kehilafahan Ottoman Yang menerapkan nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan Dengan kata lain masyarakat Turki terbagi dalam dua pandangan Yakni sekuler dan Islam Sekali lagi, bagi sebagian masyarakat Turki yang setuju dengan sistem sekuler Maka mereka akan memuja-mujanya dan dianggap sebagai Bapak Turki modern Karena jasa-jasanya, Mustafa Kemal akan dianggap sebagai pahlawan Akhir hayat sosok Mustafa Kemal yang penuh kengerian Ia meninggal dunia karena penyakit gagal hati atau cirosis hati yang disebabkan kebiasaan minum-minuman keras selama lebih dari 20 tahun Ketahanan fisik dan daya ingatnya mulai melemah, disusul dengan penyakit gatal dan darah yang sering keluar dari hidungnya Perutnya mengembung dan membesar, penuh dengan cairan Selain itu, kedua telapak kakinya juga mengalami pembengkakan Kecanduan dengan seks juga membuatnya melakukan perbuatan homoseksual Hal ini pernah disaksikan oleh istrinya sendiri Latifah Hanim atau Latife Hanim dan Ismail yaitu saudara kandung Latifah Hanim Akibat perbuatan laknat ini, ia menerita penyakit sipilis atau raja singa dan gonorea atau kencing nanah Saat pingsan terakhir menjelang kematiannya, para dokter melepas gigi palsunya Sehingga ketika nyawanya lepas, mulutnya menjadi lebih lebar karena tidak ada gigi Ketika meninggal dunia, berat tubuhnya layaknya kerangka, hanya seberat 48 kg Ia meninggal setelah seluruh cairan dalam tubuhnya habis, sehingga tinggal kulit yang membalut tulang Sungguh Allah menghinakan sosok pembenci Islam ini di dunia, belum lagi di akhirat kelam Bagaimana dengan kondisi keturunan Mustafa Kemal saat ini? Mustafa Kemal menikah dengan Latife Usakligil Seorang perempuan dari keluarga kaya dan terhormat yang pada awalnya masih menunjukkan identitas keislamannya Pada masa awal pernikahan Latife terlihat masih mengenakan jilbab panjang dan rapat Secara perlahan, ia mulai menggantinya dengan kain kecil penutup kepala tradisional yang disebut Basortusu Hingga akhirnya dalam foto-foto kenegaraan, istri Mustafa Kemal ini terlihat tak lagi memakai kerudung Dan justru terlihat mengenakan pakaian terbuka seperti kebiasaan wanita-wanita Eropa kala itu Lebih parahnya lagi adalah, di forum-forum resmi ia juga mendesak wanita-wanita Turki untuk mengikutinya Seperti halnya suaminya, ia mempromosikan gaya hidup sekuler melalui isu-isu emansipasi Upayanya pun berhasil, dan tak butuh waktu lama wanita-wanita Turki menanggalkan jilbabnya dan menggantinya dengan pakaian gaya Eropa Mereka semua tidak sadar, bahwa jilbab dalam hukum Islam bukan sekedar selembar kain penghias kepala Namun jilbab adalah kehormatan mereka yang telah dicerabut oleh negara Sosok Mustafa Kemal telah merubah total istrinya yang sebelumnya muslimah menjadi seorang wanita berkepribadian Eropa Namun ternyata pernikahannya dengan Latife tidak berlangsung lama Latife menjadi pasangan dari presiden pertama Republik Turki muda hanya seumur jagung Ia menikah dengan Mustafa Kemal hanya bertahan selama 2,5 tahun saja Yaitu antara tanggal 29 Januari tahun 1923 dan bercerai tanggal 5 Agustus tahun 1925 Dari pernikahannya ini, kedua pasangan tersebut tidak memiliki keturunan Namun begitu, Mustafa Kemal memiliki anak angkat yang banyak Bahkan hingga di usia senjanya, Mustafa Kemal tidak lagi memiliki hubungan kekeluargaan atau menikah lagi Allah juga mentakdirkannya sebagai sosok yang mandul, sehingga ia tidak memiliki keturunan Hal ini sangatlah wajar mengingat gaya kehidupannya yang bebas Sehingga berhubungan dengan banyak wanita tetapi tidak diikat dengan tali perkawinan Menurut informasi dari mantan iparnya, Mustafa Meci Meski tidak memiliki keturunan, Ataturk mengadopsi 9 anak, laki-laki dan perempuan sejak masa mudanya Yang pertama adalah anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Abdurrahim Yang ketika berada di Vans selama Perang Dunia Pertama Melihat bahwa dia kesepian dan membutuhkannya sehingga dia membawanya ke Istanbul Dan belajar sehingga mendapatkan pekerjaan Yang kedua, seorang gadis yatim piatu bernama Afife Berusia 6 atau 7 tahun Yang berlindung padanya selama Retret Bitlis Setelah pernikahan mereka dengan Latife Hanim Ketika mereka datang ke Istanbul Zehra, yang mereka ambil dari asrama yatim piatu di Kagitane Nebil berasal dari Beller Bay Setelah diberitahu oleh Cefat Abbas Bay bahwa dia adalah seorang yatim piatu Gadis cerdas Perlindungan Ataturk diminta dan dia diadopsi dengan cara ini Adapun Sabiha Gokchen, Atatur telah bertemu dengannya selama perjalanan ke bursa Sabiha kecil, yang ditinggal ibunya dengan suami barunya juga diadopsi dan dirawat hingga dewasa Jadi kalau muncul berita keturunan Mustafa Kemal Maka mereka adalah anak angkat dari Mustafa Kemal itu sendiri Salah satu dari anak angkatnya bernama ADP ADP sendiri adalah putri dari pembantu ibunya Yang diadopsi Mustafa saat berusia 9 tahun dan dibesarkan dalam istana sampai Ataturk meninggal Menurut beberapa sumber ADP meninggal pada kecelakaan tragis pada tahun 2012 lalu Anak angkatnya yang lain adalah bernama Sabiha Gokchen Anak yatim piatu yang diadopsi oleh Mustafa Kemal Ataturk Sabiha sendiri lahir pada 1913 Dan tercatat sebagai pilot wanita pertama Turki Sekaligus sebagai pilot pesawat tempur wanita pertama di dunia oleh Guinness World of Record Terlepas dari segala kontroversinya Namun sosok Mustafa Kemal ini memiliki dua sisi yang berbeda Yaitu dianggap sebagai pahlawan bagi kaum sekuler Dan dianggap pengkhianat bagi orang yang paham sejarah peradaban Islam Abdu'l-Hamid alam